Dilucuti pakaiannya, diarak keliling kampung dialami pasangan kekasih di Cikupatangerang. Warga menduga keduanya telah berbuat mesum di kamar kontrakan. 6 orang telah ditetapkan jadi tersangka. Ironis, aksi main hakim sendiri warga ini justru didalangi sang ketua RT dan ketua RW. Ketua RT berinisial G, menggedor pintu karena kebetulan pintu yang ini tidak tertutup rapat. Tidak tertutup rapat dan langsung dipaksa untuk mengaku berbuat mesum. Dan sempat dari tiga orang ini, inisial G, N, dan A, memaksa laki-laki atau inisial R ini untuk mengaku dan sempat memegang kerabaju. Polisi memastikan pasangan kekasih itu tidak berbuat mesum dan akan menikah dalam waktu dekat. Karena tidak memiliki keluarga, korban wanita alami trauma dan kini berada di rumah perlindungan milik polisi. Sementara sang lelaki dikembalikan ke rumah orang tuanya. Sementara itu Komnas Perempuan menyayangkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat. Bahkan Komnas menilai perbuatan warga itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Perbuatan itu dapat meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Itu merupakan salah satu bentuk penyiksaan seksual. Jadi menelanjangi, diarak, seperti itu, itu adalah salah satu bentuk penyiksaan seksual. Karena itu sangat traumatik sekali. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri Anda, Anda tidak melakukan sesuatu, kemudian Anda ditelanjangi, kemudian dituduh melakukan perbuatan mesum, kemudian diarak, itu mungkin traumanya bisa seumur hidup. Selain hukuman penjara, Komnas Perempuan meminta para pelaku juga harus menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Kasus main hakim sendiri ini terjadi di Ciku Patangrang. Korban yang merupakan pasangan kekasih diduga berbuat mesum di rumah kontrakannya. Warga pun melucuti pakaian dan mengarak keduanya. Hingga kini polisi sudah menangkap empat orang terduga pelaku. Tim Liputan melaporkan untuk NET.